Halo guys, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudy kali ini saya akan memberikan tips-tips kesehatan mengenai penyebab nyeri ulu hati ataupun mual yang berkepanjangan jadi teman-teman ketika teman-teman mengalami gejala nyeri ulu hati yang berkepanjangan atau mual yang berkepanjangan perlu diwaspadai adanya kuman lambung ya teman-teman jadi ketika nyeri ulu hati yang hanya sesaat, contohnya ketika makan pedas atau telat makan ataupun mual yang hanya sementara, itu merupakan hal yang wajar tetapi jika sudah berkepanjangan dan kambuh-kambuhan, maka teman-teman perlu mewaspadai adanya kuman di lambung kuman itu adalah kuman helicobactericulori jadi teman-teman yang harus teman-teman waspadai adalah kuman ini bisa merusak lambung kita sehingga nantinya bisa terjadi pendarahan pada lambung atau sering di dunia medis itu adalah PSMBA jadi apa yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin mengetahui status apakah teman-teman memiliki kuman lambung atau tidak maka teman-teman perlu melakukan pemeriksaan IgG-IgM antipilori nah ini ada di laboratorium-laboratorium yang lengkap nah ini merupakan opsi ketika teman-teman menolak untuk dilakukan pemeriksaan endoskopi atau gastroskopi jadi bisa dilakukan pemeriksaan gastroskopi oke bisa juga dilakukan pemeriksaan IgG-IgM antipilori pemeriksaannya cukup diambil sampel dari darah kemudian diperiksa di laboratorium kemudian nanti dinilai apakah ada kuman lambung teman-teman nah ketika memang betul ada kuman lambung teman-teman maka nanti dokter akan memberikan antibiotik untuk membunuh kuman lambung tersebut jadi itu tips dari saya mengenai nyari ulu hati yang berkepanjangan terima kasih jangan lupa saksikan tips-tips kesehatan saya selanjutnya salam sehat selamat menikmati